Itu ada permainan-permainan di pengadilan barang dan biasa. Nah saya mungkin buka satu kasus yang terjadi di daerah Jawa. Saya masih contoh, mudah-mudahan jangan dicontoh ya setelah dikasih tahu. Jadi susah menjadi guru itu gitu. Kita mau kasih tahu karena ilmu-ilmu capi ini belum terjadi. Dalam review-nya bu, 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 bu Ate. Dibandingkan itu servicesnya itu salah-salah di jelek kok bisa. Padahal yang dimainkan itu adalah bank-bank. Jadi dia mengatur kapan. tapi orang yang mirip tidak sesuai dengan yang itu jadi siapa dalam sistem e-progurement yang harus diawasi adalah admin karena dia yang buka di managing nah e-managernya itu yang mengadministrasi sistem itu yang kemudian visual jadi dia masuknya itu di periode jam-jam tertentu di Jawa banyak anak Jawa tapi kalau dibandingkan terjawab di sini pasti banyak orang Jawa yang kenakan saya ini korupsi kan tidak tidak bisa bilang ini Papua tidak Papua selama orang itu menjalankan aturan dan hukum itu kan tidak rasius menjalankan aturan kemudian mudah-mudahan dia bisa nah yang sekarang kita sedang bantu melalui program nyoba bubati itu siapapun dia kan di sini banyak kata-kata orang-orang Papua maka dia kemudian mempunyai sensitivitas untuk membangun integritas dan mudah-mudahan dengan cara begitu ketakutan yang Pak Arief itu bisa digunimasi kemudian begitu tanpa harus menyebut Anda dari marah-dari marah kita bangun sistemnya kita kendalikan potensi kejahatannya nah itu contohnya sekali contoh itu ingin mengatakan bahwa keberugian negara itu disoal kelepasan aset kalau pasapun itu ada modus-modusnya ya kalau penjualan aset dilakukan bukan atau tanpa tender praktek pelaksanaan tugas Kepala 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 dengan transaksi benar tetapi setelah pencairan pihak ini kita tambahin ini main di teroris Pak 3 minggu Pak jadi jangan kalibat teroris kalau dikorupsi sampai 24 jam kalau dia tidak bisa di teroris apapun kalau di teroris itu pun tidak bisa ditemui kalau di KPK nah begitu beliau berkunjung sudah tentu kita akan kenal dengan beliau kita tahu beliau ini sampai sekarang masih mengajar ya di UI risasi dan tahu perguruan tinggi dan juga beliau salah satu pimpinan ya mantan pimpinan KPK periode 2010-2015 mungkin kalau tidak salah ya sudah tentu beliau ini punya berbagai pengalaman, bisiklin ilmu untuk hal itu kita berdua punya salah satu misi itu pada poin pertama itu pemerintah bersih, antikorotid, dan seterusnya diharapkan dengan ada tips pembakalan sedikit kepada kita punya pimpinan OPD diharapkan ke depan menjadi rambu-rambu kita bersama dalam mengolah pemerintah ini sehingga yang kita harapkan itu ya jangan sampai ada pimpinan KPK yang tersangkut dengan masalah korupsi mungkin itu ya, ya kita berdua Iya loh Tentang pengangkatan pejabat kepala kampung persiapan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kaimana Tentang penghentian kepala kampung yang berhalangan tetap dan pengangkatan pejabat kepala kampung